Hei hei luners! Siapa sih yang tidak kenal dengan hewan lucu yang satu ini? Yups, mereka adalah pinguin yang merupakan hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hewan ini tinggal di belahan bumi selatan. Selain lucu, mereka juga terkenal cerdas dan sangat pandai berenang loh guys. Namun sayangnya, para pinguin ini seringkali menjadi incaran bagi para predator di alam liar. Terlebih lagi bagi anak-anak pinguin yang sangat rentan dimangsa oleh para predator. Meski begitu, rupanya para pinguin memiliki cara tersendiri untuk melawan musuhnya agar bisa terus bertahan hidup. Tak jarang, mereka berani melakukan pertarungan ketika mereka merasa terancam. Hmm, kira-kira gimana ya para pinguin ini bertarung? Yuk langsung aja kita simak beberapa pertarungan pinguin di alam liar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Pinguin vs Burung Skua Pinguin adalah hewan yang senang hidup berkelompok ya guys. Seperti yang terlihat dalam video, ada banyak sekali kelompok pinguin yang sedang berada di daratan. Tapi yang namanya di alam liar, pastinya selalu saja ada pemangsa yang berupaya mengincar mereka. Salah satunya adalah burung skua ini yang mengincar mereka dari udara. Setelah ia menemukan targetnya, burung ini pun turun untuk menyerang. Biasanya burung ini menargetkan anak pinguin sebagai mangsanya. Pinguin adalah hewan yang menyembunyikan anak mereka di bawah perutnya. Namun, burung skua adalah burung yang tidak kenal takut. Terlihat skua ini berusaha menculik dan membawa kabur anak pinguin dengan paruhnya. Layaknya ibu pada umumnya, tentu saja tak terima ketika anaknya dalam bahaya. Terlihat induk pinguin itu terus mengejarnya ketika burung itu mencoba untuk membawa anaknya. Meski sempat membuat burung itu melepaskan anaknya, namun burung skua itu tak kena lelah dan lagi-lagi menyerang anak pinguin kecil itu. Sama halnya dengan induk pinguin yang terus mencoba menyelamatkan anaknya dan berusaha mengusir burung pemangsa itu. Setelah pertarungan yang cukup panjang, akhirnya burung skua pun menyerah dan pergi meninggalkan anak pinguin itu. Pinguin vs Paus Pembunuh Pinguin yang satu ini cukup cerdas saat menghadapi paus pembunuh ketika predator besar itu mencoba untuk memangsanya nih guys. Bisa kita lihat, pada awalnya pinguin ini terlihat sedang berusaha bertahan dari kepungan sekelompok paus pembunuh. Ia berenang kesana kemari untuk menyelamatkan dirinya. Sampai akhirnya pinguin itu pun melihat perahu para wisatawan yang berada tidak jauh dari tempat di mana ia dikejar oleh kawanan kelompok paus. Ia berenang mendekati perahu dan langsung melompat ke perahu wisatawan itu. Pada awalnya sih gagal ya guys, dan jatuh kembali ke air. Tetapi kemudian ia berhasil pada upaya kedua. Kawanan paus langsung saja mengikuti perahu itu begitu mengetahui pinguin itu berada di atas perahu. Namun akhirnya predator tersebut menyerah dan meninggalkan perairan itu. Pinguin vs Petrel Raksasa Berawal ketika anak-anak pinguin itu berjalan dengan damai melewati wilayah putih dan bersalju untuk memulai kehidupan bebas mereka. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan oleh seekor burung petrel raksasa, yaitu spesies burung laut antartika yang suka memburu kelompok anak-anak pinguin. Anak-anak pinguin itu pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun burung ini lebih cepat mengejar mereka dan berhasil menerkam salah satu dari mereka. Beruntung anak pinguin itu mampu membebaskan dirinya dan mereka bergegas membuat lingkaran. Sambil meringkuk dan mencoba mempertahankan diri dari serangan burung ganas itu. Setelah beberapa saat, dari arah samping tiba-tiba saja muncul seekor pinguin lainnya yang tanpa rasa takut menempatkan dirinya di antara anak pinguin untuk menghadapi burung pemangsa itu. Tak butuh waktu yang lama, rupanya pinguin tersebut berhasil menakuti sang burung dan membuatnya menjauh dari anak-anak pinguin. Pertarungan lainnya juga bisa kita lihat dalam video ini nih guys. Dimana pada awalnya kelompok pinguin itu sedang asyik berenang di pinggiran laut. Tak berapa lama, tiba-tiba saja seekor burung petrel datang dan menyerang salah satu dari mereka. Melihat temannya kesulitan untuk melawan para burung, salah satu pinguin lainnya pun memberanikan diri untuk membantu. Terlihat, pinguin itu dengan gagah berani menyerang para burung untuk menyelamatkan temannya. Dan rupanya ia berhasil membuat burung petrel itu melepaskan gigitannya terhadap temannya dan berhasil mengusir burung pemangsa itu menjauh dari mereka. Pinguin VS Singa Laut Pada video ini, terlihat sekelompok pinguin yang berenang di dalam air ini bergegas menuju daratan dikarenakan mereka sedang menghindarkan diri nih guys dari kejaran singa laut yang ingin memangsa mereka. Kawanan pinguin tersebut berenang menuju daratan dengan secepat mungkin. Namun terlihat singa laut juga berenang dengan gesit untuk mengejar kawanan pinguin tersebut. Sesampainya di daratan, singa laut itu berlari mengejar pinguin. Hingga ia mendapatkan mangsanya itu. Terlihat, pinguin itu berusaha keras untuk melepaskan diri dari terkaman si singa laut. Meskipun dalam keadaan terluka, pinguin tetap berusaha menyelamatkan diri dengan berlari secepat yang ia bisa. Namun nih guys, pada akhirnya, pinguin itu tetap tertangkap dan menjadi mangsa bagi singa laut yang kelaparan. Duh, kasihan juga ya guys. Tapi apa boleh buat, itulah hukum alam di mana yang lemah yang menjadi korbannya. Pinguin VS Pinguin Seperti yang kita ketahui, pinguin dikenal sebagai hewan yang setia pada pasangannya guys. Sekitar 72% pinguin akan kembali kawin dengan pasangannya yang sama dengan tahun lalu. Namun tentu saja, hal itu tak terjadi pada semua pinguin ya guys. Ada juga kok pinguin yang tak setia pada pasangannya. Seperti pada video ini nih guys. Di mana terlihat pinguin jantan yang berjalan menuju sarangnya pada musim kawin. Namun, apa yang ia temukan di sarangnya justru pasangannya sedang bersama pejantan lain. Tentu saja hal itu membuat pinguin ini marah dan langsung menyerang selingkuhan betinanya itu. Dan membuat pertarungan sengit terjadi. Terlihat mereka saling pukul dan saling gigit satu sama lain. Pada momen ini, mereka berhenti sejenak dan membiarkan sang betina memilih di antara mereka. Namun tak terduga, sang betina justru memilih selingkuhannya sebagai pemenang. Pejantan itu pun tak terima dan mengikuti mereka ke sarang sehingga pertarungan masih berlanjut. Kali ini mereka bertarung lebih brutal loh guys. Dan menyerang satu sama lain menggunakan paruh mereka. Bahkan, terlihat kedua pinguin itu sampai berlumuran darah akibat pertarungan. Sampai pada akhirnya, pejantan yang dulunya merupakan pasangannya itu tetap kalah dan harus pergi merelakan betinanya bersama pejantan baru. Duh, pasti hancur banget ya guys perasaan pinguin yang satu ini. Nah itulah tadi beberapa pertarungan pinguin di alam liar. Gimana pendapat kalian tentang hewan yang satu ini nih guys? Yuk kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax